Bayangkan hidup Anda seperti sebuah mosaik raksasa. Setiap kebiasaan kecil, sebaik atau seburuk apapun, adalah kepingan kecil yang membentuk keseluruhan gambaran. Atomic Habits, karya luar biasa James Clear, mengajarkan kita bahwa perubahan besar tidak selalu membutuhkan langkah besar. Kadang, hanya dengan memperbaiki 1% setiap hari, Anda bisa menciptakan transformasi yang mengagumkan dalam hidup Anda. Seperti apa dampaknya jika Anda memutuskan untuk mengambil alih kendali atas kebiasaan kecil Anda? Bagaimana jika Anda bisa menjadikan kebiasaan baik, terasa mudah dan menyenangkan, dan kebiasaan buruk seakan lenyap dari hidup Anda? Buku ini adalah undangan untuk memulai perjalanan perubahan itu. Tidak dengan langkah besar yang mengintimidasi, tetapi dengan langkah kecil yang dapat Anda lakukan mulai hari ini. Karena, seperti yang Clear katakan, kebiasaan adalah bunga mawar kehidupan sehari-hari. Ketika dipupuk dengan baik, mereka tumbuh subur dan harum. Apa yang Anda tunggu? Waktunya menggenggam kembali kendali atas diri Anda. Satu kebiasaan kecil pada satu waktu. Pada episode Karya Indonesia kali ini, kita akan membahas mengenai buku Otomic Habits karya James Clear. Simak video lengkapnya. James Clear memiliki latar belakang yang menarik. Sebelum menjadi penulis, ia adalah seorang atlet bisbol yang mengalami cedera parah saat SMA. Pengalamannya menjalani rehabilitasi menginspirasi dirinya untuk memahami bagaimana kebiasaan kecil dapat membawa perubahan besar. Clear tidak memiliki gilir akademik formal di bidang psikologi atau ilmu syaraf, tetapi penelitian mendalamnya tentang literatur ilmiah membuat tulisannya kredibel. Otomic Habits lahir dari blog yang dikelolanya sejak 2012. Tulisan-tulisannya di blog mulai menarik perhatian banyak orang karena gaya penulisannya yang jelas dan langsung ke inti masalah. Blog ini sekarang telah dibaca oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2018, buku ini telah terjual lebih dari 15 juta kopi di seluruh dunia per tahun 2024 dan diterjemahkan ke lebih dari 50 bahasa. Buku ini sering direkomendasikan oleh tokoh terkenal, termasuk Barack Obama dan Oprah Winfrey. Clear menyatakan bahwa ia tidak menulis buku ini untuk sekedar memotivasi, tetapi sebagai alat praktis yang benar-benar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Atomic Habits sering digunakan sebagai materi pelatihan perusahaan besar seperti Google, LinkedIn, dan The New York Times. Kenapa Atomic Habits begitu populer? Keberhasilan Atomic Habits tidak lepas dari pendekatannya yang sederhana, namun mendalam. Clear menggunakan banyak contoh konkret, termasuk kisah sukses dari atlet, pebisnis, dan tokoh masyarakat yang menerapkan prinsipnya. Selain itu, Clear tidak hanya fokus pada bagaimana membangun kebiasaan, tetapi juga mengapa kebiasaan itu penting. Ia juga menekankan pentingnya sistem dibandingkan tujuan. Clear berargumen bahwa memiliki tujuan saja tidak cukup untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Sistem, yakni proses yang dilakukan setiap hari, adalah faktor utama yang menentukan keberhasilan seseorang. Atomic Habits berfokus pada cara membangun kebiasaan kecil yang dapat menghasilkan perubahan besar dalam hidup. Buku ini dimulai dengan premis bahwa kebiasaan, meskipun kecil, memiliki kekuatan luar biasa untuk membentuk kehidupan seseorang. Dengan pendekatannya yang berbasis ilmiah, Clear menunjukkan bagaimana kebiasaan positif dapat memperbaiki kualitas hidup. Sementara kebiasaan buruk dapat membawa dampak negatif yang signifikan. Kita akan membedah buku Atomic Habits ke dalam enam bagian. Bagian pertama yaitu fondasi perubahan kebiasaan. Clear menjelaskan bahwa perubahan besar seringkali berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ia memperkenalkan konsep 1% Better Every Day yang menggambarkan dampak akumulatif dari perbaikan kecil. Selain itu, ia menggarisbawahi pentingnya fokus pada identitas daripada tujuan. Misalnya, alih-alih mengatakan saya ingin menurunkan berat badan, lebih baik berpikir saya adalah orang yang peduli terhadap kesehatan. Identitas ini memotivasi tindakan yang berkesinambungan. Bagian kedua adalah proses kebiasaan atau The Habit Loop. Clear membedah proses kebiasaan menjadi empat tahap utama. Yang pertama, cue atau pemicu, yaitu sinyal yang memulai kebiasaan, lalu ada craving atau keinginan, dorongan untuk melakukan kebiasaan tertentu, yang ketiga ada respon, yaitu tindakan aktual yang kita ambil, kemudian reward atau hasil, yaitu imbalan yang diperoleh setelah menyelesaikan kebiasaan tersebut. Proses ini menjelaskan mengapa kebiasaan terbentuk dan bagaimana mereka terus berlangsung. Di bagian ketiga, ada empat hukum perubahan kebiasaan. Clear memperkenalkan empat hukum yang dapat digunakan untuk membangun kebiasaan baik atau menghilangkan kebiasaan buruk. Yang pertama, jadikan kebiasaan itu terlihat. Kebiasaan yang jelas lebih mudah diadopsi. Contohnya, menaruh sepatu lari di tempat yang mudah terlihat untuk memotivasi olahraga. Kemudian, jadikan kebiasaan itu menarik. Kita bisa melakukan ini dengan mengaitkan kebiasaan dengan sesuatu yang menyenangkan, misalnya mendengarkan musik favorit sambil berolahraga. Lalu, jadikan kebiasaan mudah. Sederhanakan langkah-langkah agar kebiasaan terasa ringan. Contoh, mempersiapkan pakaian olahraga malam sebelumnya untuk digunakan keesokan harinya. Yang terakhir, jadikan kebiasaan memuaskan. Memberikan penghargaan atas kebiasaan yang dilakukan bisa meningkatkan kemungkinan kita untuk mengulanginya. Hukum-hukum ini dapat dibalik untuk menghilangkan kebiasaan buruk seperti membuat kebiasaan buruk menjadi tidak terlihat, tidak menarik, sulit, dan tidak memuaskan. Bagian keempat, sistem bukan tujuan. Clear berargumen bahwa orang seringkali terlalu fokus pada tujuan jangka panjang tanpa memperhatikan sistem atau proses yang akan membawa mereka ke sana. Dalam jangka panjang, sistem yang efektif lebih penting daripada sekedar tujuan. Contoh, seorang pelari yang sukses bukan hanya berfokus pada memenangkan perlombaan, tetapi juga memiliki kebiasaan latihan yang konsisten. Di bagian kelima, mengelola lingkungan dan pemicu sosial. Clear juga membahas pentingnya lingkungan dan orang-orang di sekitar kita dalam membentuk kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah kebiasaan baik untuk berkembang seperti bekerja di ruang yang rapi untuk meningkatkan fokus. Selain itu, pengaruh sosial memainkan peran penting. Bergabung dengan komunitas yang memiliki nilai-nilai serupa akan memperkuat kebiasaan positif. Bagian keenam, mengatasi hambatan. Buku ini juga memberikan solusi praktis untuk mengatasi hambatan dalam membangun kebiasaan. Misalnya, Clear merekomendasikan habit stacking, yaitu mengaitkan kebiasaan baru dengan kebiasaan yang sudah ada. Contoh, jika Anda sudah terbiasa menyenduh kopi di pagi hari, tambahkan kebiasaan membaca buku setelahnya. Clear juga menyoroti pentingnya memulai dari yang kecil. Kebiasaan yang terasa terlalu besar seringkali berujung pada kegagalan. Dengan memulai langkah kecil dan meningkatkan secara bertahap, kebiasaan baru akan lebih mudah untuk dipertahankan. Yang terakhir, kekuasaan akumulasi. Dalam bab penutup, Clear menegaskan kembali kekuatan akumulasi kebiasaan penting. Ia menjelaskan bahwa perubahan besar tidak terjadi dalam semalam, tetapi melalui tindakan kecil yang konsisten. Dampaknya akan terasa secara signifikan dalam jangka panjang, menciptakan kehidupan yang lebih baik secara keseluruhan. Buku Otomic Habits memberikan kerangka kerja yang praktis, ilmiah, dan mudah diterapkan untuk membangun kebiasaan positif serta menghilangkan kebiasaan negatif. Dengan mengintegrasikan wawasan ilmiah, contoh-contoh nyata, dan panduan langkah demi langkah, buku ini menjadi alat yang sangat berguna bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hidupnya sedikit demi sedikit, tetapi dengan dampak yang besar. Dalam dunia yang penuh distraksi seperti saat ini, Otomic Habits memberikan peta jalan untuk mengelola waktu, meningkatkan produktivitas, dan menjaga konsistensi dalam mencapai tujuan. Misalnya, Clear memberikan saran sederhana seperti habit stacking, yaitu mengaitkan kebiasaan baru dengan kebiasaan lama. Seperti jika Anda ingin mulai membaca buku, Anda bisa melakukannya setelah rutinitas yang sudah ada, seperti minum kopi di pagi hari. Selain itu, Clear juga membahas pentingnya lingkungan dalam membentuk kebiasaan. Ia menunjukkan bahwa orang yang dikelilingi oleh lingkungan yang mendukung lebih mungkin berhasil dalam membangun kebiasaan baik. Jadi bagaimana menurut para penyalah? Kalian bisa langsung baca sendiri bukunya dan perlahan menerapkan kebiasaan-kebiasaan kecil seperti kata James Clear. Terima kasih sudah menonton Karyanesia kali ini. Kira-kira buku apa yang kalian ingin kita bahas pada episode berikutnya? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!